Shalom, selamat siang, menjelang selanjutnya untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan memberitakan kebenaran kerman Tuhan yang terdapat di dalam kita perjanjian baru, yaitu Injil Matius 7 ayat yang ke-7 hingga yang ke-11. Injil Matius yang ke-7, ayat yang ke-7 hingga yang ke-11. Namun sebelum membacanya, izinkan saya terlebih dahulu membacakan perikok yang diberikan oleh lembaga Alkitab Indonesia yang pertama, hal pengabulan doa. Ayat yang ke-7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca di sore ini, saya memberikan tema buat kita renungkan bersama kebenaran firman Tuhan ini, yaitu doa yang dijawab Tuhan. Sekali lagi tema perlindungan kita untuk sore hari ini, doa yang dijawab Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang dijawab Tuhan. Kalau kita lihat arti doa menurut tamu sebesar bahasa Indonesia, doa yaitu permohonan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Kalau kita lihat doa menurut bahasa Yunaninya, di situ ada tiga arti yang digunakan kata Yunaninya. Yang pertama doa dalam arti Yunaninya, yang pertama iteo, yaitu meminta, mengajukan permintaan kepada Tuhan. Yang kedua mengandung arti deomai, yaitu menegaskan kebutuhan konkret. Artinya kita menyampaikan kebutuhan kita kepada Tuhan, melalui doa. Dan yang ketiga yaitu erotau, memberikan kebebasan kepada sang pemberi atau kepada Tuhan. Kita meminta, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita memberikan kebebasan kepada Tuhan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah ketahui bersama arti doa menurut tamu sebesar bahasa Indonesia dan menurut arti kata bahasa Yunaninya. Dan kita bisa lihat juga apa arti berdoa. Berdoa menurut tamu sebesar bahasa Indonesia yaitu mengucapkan, memanjatkan permohonan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat berbagai arti dari doa dan berdoa, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena saya yakin dan percaya kita semua, orang-orang yang tahu kebenaran firman Tuhan rajin berdoa. Karena pandangan orang Kristen tentang doa adalah nafas hidup. Nafas hidup orang percaya adalah doa. Oleh sebab itu, saya percaya kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang rajin berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu saja kita orang yang rajin berdoa bahkan sudah tidak asing lagi bagi telinga kita mendengar arti kata doa. Namun apakah setiap doa yang kita penjatkan dijawab oleh Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan di sore hari ini, berdasarkan Matius 7, ayat yang ke-7 hingga yang ke-11, kita akan belajar doa kita dijawab oleh Tuhan, bagaimana cara kita agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama yang saya mau berikan di sini yaitu cara kita agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, mintalah. Seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepada Amu. Mintalah. Tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita kata minta. Namun, tahukah kita arti dari kata mintalah menurut Matius 7, ayat yang ke-7 ini? Mintalah bukan hanya secara cuma-cuma kita meminta. Seperti kita meminta pulpen buku kepada teman atau kepada orang tua kita, meminta uang saku kita kepada orang tua kita. Terkadang kita sebagai orang Kristen, orang percaya, berdoa, meminta dan meminta. Tanpa kita sadari, terkadang doa kita dijawab, tidak dijawab oleh Tuhan karena apa, alasannya apa, ada apa dibalik semuanya. Ternyata di dalam Matius 7, ayat yang ke-7 ini, mintalah mengandung kata yaitu Aiton, atau terus-menerus meminta. Terkadang kita hanya meminta satu, dua kali, atau tiga kali, kita mudah kecewa. Kita mudah putus asa. Ya, saya sudah berdoa, tapi kok Tuhan tidak jawab ya doa saya? Saya sudah meminta kepada Tuhan, kok Tuhan tidak kasih ya? Padahal di Matius 7, ayat yang ke-7, dikatakan, mintalah maka akan diberikan. Tapi kok kenapa ya? Saya sudah meminta, tapi Tuhan tidak memberikannya kepada saya. Di sini, Matius 7, ayat yang ke-7 itu, dikatakan terus-menerus meminta. Bukan hanya satu, dua kali ya, kita meminta terus, kita sudah kecewa, putus asa. Mari kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kita datang kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, dengan terus-menerus, apa yang kita butuhkan, kita minta kepada Tuhan. Saya percaya ketika usaha kita terus-menerus, kita lakukan untuk datang kepada Tuhan, itu Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana cara kita agar doa kita dijawab oleh Tuhan, cara yang kedua yang perlu kita lakukan, yaitu kata carilah. Kata carilah, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak jauh berbeda dengan kata meminta. Dia mengandung arti, ada usaha juga, meminta juga ada usaha untuk mendapatkan sesuatu. Carilah juga mengandung arti, ada usaha yang harus kita bangun, yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Namun, tahukah saudara, kata carilah, mengandung makna yang benar-benar cukup dalam. Kata carilah, mengandung makna bahwa ada harga yang harus kita bayar. Kenapa saya katakan begitu? Ketika saya sumpah makan, seseorang yang lupa menaruh kuncinya atau handphonenya, dia pasti tidak hanya meminta Mak, mana handphonenya? Mak, Pak, mana handphonenya? Dia tidak pasti hanya meminta seperti itu. Pasti ada usaha, ada usaha untuk dia mencari handphone yang dia lupa taruh itu. Usaha. Carilah, dia tidak mengandung arti hanya berdiam di tempat. Carilah mengandung arti berdiri, berjalan dari tempat tersebut. Dia tidak hanya duduk diam. Ketika kita meminta kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang saya kasih, kita juga harus berusaha. Ada tindakan yang perlu kita lakukan untuk kita dapatkan sesuatu yang kita minta kepada Tuhan. Ada harga, ada usaha, tindakan yang harus kita lakukan. Biar semboyan yang kita sering gunakan, ora et labora itu tidak hanya semboyan yang secara kata-kata saja, tetapi ada tindakan benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita. Ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Dan ketika kita sudah meminta kepada Tuhan, marilah kita usaha. Ada tindakan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa, bukan hanya mengandung arti kita meminta, membanjatkan kepada Tuhan, melainkan berdoa juga mengandung arti bahwa ada usaha yang harus kita lakukan untuk datang kepada Tuhan, untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara yang ketiga, bagaimana agar doa kita dijawab oleh Tuhan, yaitu kata ketoklah. Kembali lagi kata ketoklah, kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, dia mengandung usaha untuk mendapatkan sesuatu juga. Dia tidak jauh berbeda dari kata mintalah, carilah. Kata mintalah, carilah, ketoklah, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, dia menggunakan kata lambeni, terus menerus mencari, terus menerus meminta, terus menerus mengetok. Dia menggunakan kata lambeni, saudara-saudaraku yang dikasih. namun, tahukah saudara, ada yang perlu dilakukan untuk kita mendapatkan sesuatu. Ada satu kesungguhan hati, ada satu kesungguhan tindakan yang benar-benar harus kita lakukan ketika kita memanjatkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, kita juga harus mencari. Ketika kita sudah mencari, kita harus terus mengetok. Mengetok pintu hati Tuhan agar kita mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Taukah saudara, di dalam kehidupan kita terkadang kita lakukan hanya batas level yang kedua, cara yang kedua, kita hanya meminta, kita hanya mencari. Kita terkadang sebagai manusia, ah saya sudah meminta, dan saya juga sudah mencari, tapi saya tidak mau mendapatkan, guna apa lagi, apa lagi yang harus saya lakukan untuk mendapatkan semua itu. Taukah saudara, di antara dua kata, ada satu kata lagi yang perlu kita lakukan, yaitu kata ketoklah, mengandung makna, ada ketekunan, kesungguhan hati, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mendapatkan sesuatu. Teman-teman, bahkan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Tuhan berkata, burung di udara saja, dia tidak, membiarkan mereka mati kelaparan, dia menyediakan makanan untuk mereka, apalagi kita manusia, yang diciptakan Tuhan, manusia sirupan dengan gambarnya, manusia termuriah kita, suatu ciptaan yang mulia baginya, apakah kita akan dibiarkan kelaparan, apakah kita dibiarkan ngemis-ngemis, tidak saudara-saudara, namun Tuhan mau mengajarkan kita, agar kita tidak menjadi orang Kristen, orang percaya yang gampangan, kita tidak mencari mujizat-mujizat Tuhan, melainkan kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita benar-benar mencari Tuhan, mengejar kekudusan Tuhan, mengejar apa yang diinginkan Tuhan, dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar kita, mengejar mujizatnya, karena kebanyakan dari kita, mengejar mujizatnya Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan, bukan apa yang diinginkan Tuhan, di dalam kehidupan kita, jadi teman-temanku, yang dikasih di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, marilah kita, memiliki hati yang benar-benar menekun, tekun, untuk mendapatkan sesuatu yang kita minta, dan sebaliknya, kita harus mengejar apa yang diinginkan Tuhan, dalam kehidupan kita, tidak hanya kita ingin apa yang Tuhan kerjakan, dalam kehidupan kita, tetapi marilah kita sebagai pribadi, pribadi orang yang percaya, tidak hanya mengejar mujizatnya Tuhan, tidak hanya sekedar mengejar, apa yang dikerjakan Tuhan, tetapi marilah kita, melakukan apa yang berkenan juga, kepadanya, jadi teman-temanku, yang dikasih di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, bagaimana cara kita, agar kita dijawab oleh Tuhan, yaitu yang pertama tadi, yang saya katakan, bahwa kata, minta lah, kita harus meminta, terus meminta kepada Tuhan, dan kedua, ada harga yang harus kita bayar, yaitu ada usaha yang kita lakukan, yaitu kata carilah, bergegas dari tempat, dan ketiga, kata ketoklah, agar kita mendapat belas kasihan dari Tuhan. Teman-temanku yang dikasih, terkadang kita sudah melakukan tiga cara tadi, namun kenapa, terkadang doa kita masih saja, belum dijawab oleh Tuhan, teman-temanku yang dikasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat di dalam Yesaya, dalam Yesaya 59, ayat 1, dikatakan bahwa, sesungguhnya, sesungguhnya tangan Tuhan, tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan penis antara kamu dengan alam, ialah segala kejahatan. artinya terkadang kita meminta, mencari, mengetuk kepada Tuhan, tidak memiliki hati yang benar, atau motivasi yang benar, ketika kita meminta hal tersebut. Jadi teman-temanku yang dikasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki motivasi yang benar-benar, di hadapan Tuhan. Agar apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang kita panjakan kepada Tuhan, Tuhan jawab. Karena Tuhan juga melihat hati. Karena Tuhan berkata, di firman Tuhan juga berkata, manusia memandang rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan tidak memandang, apa yang menjadi rupa kita, Tuhan memandang hati kita, motivasi hati kita, ketika kita panjatkan apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Jadi teman-temanku yang dikasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah memiliki motivasi yang benar, ketika kita meminta, mencari, mengetuk kepada Tuhan. Karena motivasi yang benar, juga menjadi... Untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Demikianlah kebenaran permampuan di siang hari ini. Terima kasih.